Ah Lanjal, apa kabar semuanya? Balik lagi bersama gue, sama di Reaction. Dan kali ini kita akan reaction tentang motivasi-motivasi seseorang, tapi ternyata banyak banget orang yang mematahkan motivasi itu. Seperti apa reactionnya? Kita lihat aja langsung. Jangankan manusia, ikan pun akan terhindar dari masalah jika ia mampu menjaga mulutnya. Iya ya, kalau seandainya bisa menjaga mulutnya supaya tidak memakan kail, maka dia akan terhindar dari masalah. Terus ada yang jawab, tadi intinya ngomong apaan? Jadi jajan orang yang tersakiti kali ya. Jadi ngomong motivasi kayak gini, tapi tadi dia ngomongnya lain gitu. Bayangin kamu masuk surga, pas selangkah di depan pintu ada orang teriak, tunggu, aku masih sakit hati sama perkataannya. Wah gila, indah banget. Dan ternyata itu adalah orang yang kamu singgung di sosial media. Waduh, mantep ini kata-katanya. Ada yang komen, makanya pake akun fake kalau mau kata. Ya ampun, pake akun fake dong. Biar nggak ketahuan ya. Iya, iya. Ini, ini asmal. Aduh, ya bener. Gue mau bilang bener, tapi enggak. Lo kira Allah nggak bisa bedain orang sama akun fake? Jangan permainkan Allah. Ya Allah. Jika kita mau sedikit menurunkan ego, mundur sedikit serta mengalah, kita bisa menyelamatkan yang lain. Wah gila, mantep nih kata-katanya. Jadi menurunkan ego sedikit atau mundur sedikit serta mengalah, kita bisa menyelamatkan yang lain. Mana? Tetap kebakan. Kasih motivasi yang bener. Jadi ini di gambarnya itu, ada korek api berjejer, satu diturunin gitu. Tujuannya adalah penurunkan ego, bisa menyelamatkan yang lain. Jadi kebakarnya nggak nyambung gitu ke sebelahnya. Ternyata ada yang nyobain, diturunin, satu tetap kebakar. Ya ampun, langsung protes mana, tetap kebakar. Ngasih motivasi yang bener. Aduh, makanya koreknya gede, jalan yang kecil. Jadi jaraknya agak jauh, turuninnya. Lebih baik gaji besar asal halal. Bener, lebih baik gaji besar atas halal. Asal halal. Daripada kecil tapi halal. Gue kira nggak halal. Lebih baik gaji besar. Ini gimana sih sebetulnya? Sebetulnya lebih baik gaji kecil tapi halal daripada gaji besar tapi nggak halal gitu. Ini lebih baik gaji besar tapi halal. Halal daripada gaji kecil tapi halal. Aduh, ya iyalah. Sama-sama halal tapi yang satu gaji besar atau gaji kecil. Yah, ini lucu, lucu, lucu. Anak muda tolong baca ini nih. Buat kalian yang masih muda, kalian baca ini. Umur 21, cari kerja yang gajinya di atas 3 juta. Iya, umur 21. Umur 23, beli rumah pertama. Umur 24, beli mobil. Gila. Umur 26, pastikan gaji di atas 6 juta. Gila. Eh, enak banget planning. Umur 29, pastikan mundur. Umur 30, buka bisnis. Umur 32, jadi jutawan. Umur 35, taklukan dunia. Sudah dibaca, silahkan diabaikan. Karena tidak mungkin. Gaji 3 juta bisa beli rumah, beli mobil. Ya ampun. Sudah dibaca, silahkan diabaikan terakhirnya. Enak banget tuh yang bikin kayak gini. Oke guys, makasih banyak udah nonton video ini. Semoga video ini bisa menghibur kalian semua. Dan kalau seandainya ada kata-kata motivator yang bagus, kalian manfaatin. Jangan lihat sisi jeleknya aja. Jangan lihat pesimisnya aja kayak tadi tuh. Yang apa namanya, pakai fake account segala. Oke, makasih banyak udah nonton video ini. Semoga bisa menghibur kalian semua di backend ini. Sampai ketemu lagi. Thank you dan wassalam. Sub indo by broth3rmax